Anda ketahui bersama bahwasannya 78 tahun merdeka, jembatan tanah kumbu kota baru tidak terrealisasi. Padahal itu hanya memerlukan 2,7 triliun, saudara cukup diodoh, setiap tahun. Dan perusahaan ini pun Anda tidak peduli, tapi Anda tawarkan Indonesia 190 tahun kepada China. Karena 160 tahun kepada China untuk HGU, hak guna usaha, dan HGB 160 tahun, itu konyol. Apa yang Anda lakukan itu adalah kekonyolan. Hak guna usaha 190 tahun itu melanggar Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Anda tahu 190 tahun itu adalah 3 degenerasi umur manusia. Jika itu manusia, maka 3 generasi kita hanya mengetahui apa yang akan Anda lakukan dengan Kalimantan. Dengan IKN yang ada begitu puja-puja, tapi di depan mata Anda abaikan. 190 tahun itu tidak hanya 3 generasi manusia. Kalau saya sebut generasi binatang atau monyet yang ada di Kalimantan ini, maka paling tidak perlu 8 turunan monyet baru dia tahu kembali tentang Indonesia, tentang daerahnya yang akan dijual ke China itu. Hari ini saya ingin menyampaikan kembali kepada Anda, saudara Jokowi Jodoh, yang memuji-muji Jodoh juga, termasuk dengan orang-orang yang berada di belakangnya, yang pro ataupun kontra. Sering-seringlah bercermin, sering-seringlah bercermin, saya ulangi, sering-seringlah bercermin, melihat apakah kita masih sebagai makhluk Allah SWT. Masalah, sebagai manusia yang berakal dan berpikir, ataukah kita sudah berubah jadi makhluk lain, yang isinya adalah hawa nafsu semata-mata. Orang-orang yang di dalam, yang melakukan pembelaan terhadap Jokowi, bercermin juga, jika tidak ada cermin, bercerminlah dengan air yang mengalir, air yang jernih di hutan-hutan adat Anda. Publik Indonesia sedang tertuju di salah satunya pembangunan ibu kota negara, IKN, di Kalimantan. Nah kemarin, belum lama, Presiden bersama rombongan pejabat negara dan beberapa gubernur yang kumpul di sana, bermalam di sana, kemah di sana. Tetapi, di balik itu semua ternyata ada sesuatu ini dari warga. Warga di sana? Ya, warga di sana. Warga di sekitaran pembangunan yang rencananya akan dibangun, IKN itu, Kang. Salah satunya adalah Yati Dahlia dari suku Balik Pasir, warga asli Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU di Kalimantan Timur. Itu kecewa ketika melihat lahan rumahnya ini tiba-tiba dipasangi patok. Untuk apa? Untuk pembangunan proyek ibu kota negara atau IKN, Kang Evo. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, ya kan? Malah Yati pun akhirnya meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait pencapulokan tanahnya itu. Nah, ini sudah... Ini baik sekali ya warga ini. Apa itu? Tadi meminta penjelasan. Keren sekali itu. Bukan marah-marah. Bukan marah-marah, tapi minta penjelasan. Ini ternyata kalau memang iya betul, peristiwanya di lapangan terjadi seperti ini menjadi pertanyaan dong, Kang Evo. Iya, iya. Jadi ini menarik ketika kita bahas bahwa pemindahan ibu kota itu kan senyatanya bukan pemindahan ibu kota. Karena disananya belum ada apa-apa. Ini pembangunan ibu kota harusnya. Nah, itu satu. Yang kedua, ternyata menyisakan banyak persoalan. Saya kira ini kan bukan hanya satu saja persoalan yang dialami oleh orang yang punya lahan, kemudian tiba-tiba dipatok. Tapi kan tanpa pemberitahuan, tanpa penjelasan. Padahal ini proyek sah gitu. Anggaplah sah oleh pemerintahan hari ini gitu ya. Nanti kan kalau berganti pemerintahan bisa dibatalkan itu kan. Nah, seperti biasa banyak kebijakan, ganti pemimpin, ganti kebijakan kan gitu. Banyak polemik, banyak meninggalkan masalah. Iya. Karena kita tahu juga, itu para nelayan yang ada di sana aja, mereka juga nggak dapat informasi apapun. Hanya dapat kabar samar-samar katanya dari kepala desa atau apa, nanti kalau sudah jadi ibu kota nggak boleh lagi jari ikan di situ. Mereka kebingungan, saya harus cari makan di mana gitu. Belum bicara ekosistem yang akan terganggu gitu. Jadi, banyak sekali persoalan yang tidak terantisipasi atau bahkan mungkin tidak disiapkan oleh panitia penyelenggara proyek ini gitu. Nah, ini malah katanya warga tadi, salah satu warga tadi, Bu Yati ini menyampaikan bahwa padahal rumahnya dengan jarak titik nol ya, pembangunan IKN itu berjarak sekitar 10 sampai dengan 15 km. Nah, awalnya Gubernur Kalimantan Timur mengatakan bahwa lahan atau tanah warga itu tidak masuk ke area pembangunan IKN. Tapi jadi kaget gitu loh, kok ini dipatok gitu, padahal 10 sampai 15 km gitu. Nah, nggak tahu. Berarti masuk gitu. Berarti masuk. Kalau dipatok ya masuk. Masuk gitu. Ya, artinya ada perbedaan lagi ini di lapangan. Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan gitu loh, katanya nggak masuk ke area pembangunan IKN. Tapi kok sekarang dipatok gitu, bagaimana ini? Itu 11-12 lah dengan kejadian pembangunan kereta cepat Jakarta-Banung, Bang. Itu kan sudah dibuat dengan mahal ya, satu petonnya aja itu luar biasa. Ternyata ada salah penempatan titik, bongkar. Bangun lagi, ini ada salah lagi, bongkar. Ini kan pemborosan gitu. Nah, atau lebih jauh dari itu ada perencanaan yang memang sebetulnya tidak matang. Nah, seperti ini gitu. Katanya nggak kena, ternyata kena. Kalau ada perubahan sebetulnya nggak ada masalah. Kan biasa ya ada, oh salah itu, segala macam. Biasanya begitu di lapangan. Iya, kejadian di lapangan selalu berbeda dengan yang di kertas misalnya. Itu masih oke. Yang nggak oke itu, ya nggak ngomong. Matoknya itu nggak ngomong. Kan harusnya ngomong dulu. Hei, pemilik kedaulatan negeri ini rakyat. Bukan ada para pejabat. Ya, seharusnya itu ada sosialisasi. Bahwa, oh ternyata lahan ibu ini kena. Ya, tinggal ngomong, datang. Tapi ini tidak ada omongan. Berarti ini arogansi kekuasaan namanya. Bahkan di Nami Sator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Tibur, itu mengatakan bahwa areal IKN ini seluas 250 ribu hektare. Memang bukan tanah kosong, tetapi terdapat 53 kampung di dalam areal tersebut. Berarti kan areal warga masuk ke dalam pembangunan IKN. Ini juga sudah berbeda lagi, informasi dan juga datanya. Nah, kita tidak tahu mana yang benar ini. Ya, terlepas dari versi mana yang benar, tentu saya kira persoalan utamanya adalah bahwa awal perencanaan sekali pemindahan Ibu Kota ini sudah bermasalah. Jadi ketika titik nolnya, ini kan bicara titik nolnya, ini titik nol waktu di Jakarta pembahasannya sudah bermasalah. Maka titik 0,1, 0,2 ini terus efek turunannya itu jadi sangat banyak gitu. Masalah jadi muncul dari mana-mana. Belum kita tahu misalkan, belum kita tahu kemarin ada ritual penyatuan air tanah seluruh provinsi masuk ke situ. Dan mendengar kata ritual saja kan itu sebetulnya kalau untuk umat muslim harus berhati-hati. Ini ritual apa? Jangan sampai ritualnya menjadi ritual yang dimurkai oleh Allah. Dan kita dengar kemudian ada doa bersama para pemuka agama. Nah saya kira itu agak cukup meredakan tensi kekhawatiran masyarakat. Ketika ada ritual-ritual pakai kedi segala macam itu sudah was-was, oh ada doa bersama. Barangkali dari seluruh pemuka agama yang diakui di Indonesia. Dan itu ternyata pas dicari, mana ya kegiatannya ya? Dicari fotonya nggak ada. Dicari videonya itu pas sesinya pembacaan doa gitu, itu nggak ada. Siapa itu yang nyari? Bahkan sekelas Roy Suryo yang nyari, itu kan ahli itu di bidang. Jejak digital itu kan dia nggak nemu gitu. Maka ini tentu pertanyaannya menjadi tanda-tanya yang membesar gitu. Aduh jangan sampai dong, ini hal yang besar ini hanya dilakukan sesuai kehendak penguasa saja. Tapi tanpa melibatkan para ulama, para ustadz, para habaib. Bahkan di berita yang lain kita mendengar kabar bahwa acara penyatuan tanah air di Kenitu itu atas saran seorang dukun di Solo. Saya ingin ya, berita itu hoax ya. Mudah-mudahan hoax. Tapi kalau benar, ngeri kali ini. Iya, ada mistis di situ ya. Iya, padahal katanya kita ini 5.0 gitu. Eranya metaphors gitu. Kok masih bergulat di wilayah itu gitu. Kalau sekedar ritual yang tidak mengarahkan pada perbuatan syirik, musyrik, saya kira mungkin masih bisa dimaklumi gitu. Apalagi ada tadi doa-doa dari pemuka agama. Tapi ternyata juga tidak ada gitu. Iya, iya. Saya kembali ke tadi di awal bahwa ada janji dari pemerintah ini tidak akan merugikan masyarakat di sekitar pembangunan IKN. Jadi teringat ini, sindiran halus menurut saya yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, yang membawa air dan tanah dari kampung akuarium. Itu sebagai simbolis bahwa jangan sampai pembangunan IKN itu memarjinalkan rakyat. Tetapi pesan itu sepertinya dalam tanda kutip atau pertanyaannya ya atau tidak, benar atau tidak, sudah dilanggar itu sekarang. Karena ada warga yang merasa heran gitu, pencaplokan langsung aja dipatok gitu. Anis Baswedan itu kan banyak yang menyamakan dalam dia kemampuan berbahasa, bernarasinya, termasuk dalam berbahasa simbolik, itu mirip-mirip Vladimir Putin. Dan kita juga pernah bahas ya bagaimana dia berhadapan dengan orang Jepang, dia bawa anjing gitu. Dan cara-cara lain yang dia tunjukkan ke dunia gitu, bahwa kedaulatan negerinya di atas segalanya. Nah Pak Anis Baswedan sebenarnya kurang lebih begitu lah. Seringkali juga memunculkan bahasa-bahasa simbolik yang elegan gitu kan. Dan saking elegannya barangkali, pemerintah pusat nggak bisa menangkap itu. Nah jadi simbol air tanah yang dibawa dari kampung akwarium itu mereka nggak paham apa-apa. Jadi mereka sih ya jalan saja dengan cara-cara mereka selama ini, mungkin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.